Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi guys di channel paling uh isa dunia channel motopopo hehehe video jalan-jalan kali ini kita akan menelusuri jalan pahlawan tadi kita setar dari deket bunderan Simpang 5 dan sudah terpecahkan pertanyaan saya misteri saya supaya selama ini guys itu yang bekasnya ezweer yang simpang 5 itu yang dipojokkan tadi itu jenis gwe opo toh engkong eksteriornya kok keren gitu ternyata tadi ada tulisan kecil Ibis style jadi kayaknya sepertinya itu mau dibikin hotel guys nah cuman pertanyaan saya pertanyaan saya pertanyaan saya itu kan dulu mall guys mal itu kan lebih sendirian lost lost belum lostdol bangunan interiornya tuh lostdol dan dibikin hotel partisi ini piye guys ngosong meher jipsum guys Hai bener-bener jipsumnya sebelah jemi-jemi omrah konang angkapnya glodok-godok-godok-godok aduh enggak tahulah kita nantikan saja update perkembangannya ibi style semua jadi seperti apa apakah bener jadi hotel atau jadi kos-kosan kos-kosan Astaghfirullahaladzim ini kita sudah masuk ke jalan Taman Diponegoro eh jalan Taman Diponegoro jalan Diponegoro guys dan di kiri jalan ada salah satu warung kopi favorit saya semasa itu nasi dagingnya enak kopinya kalau saya suka yang latihnya enak espressonya terus terasa apa ya kenceng lah gitu aroma kopinya kenceng tapi enggak gosong dulu saya pernah beli di salah satu coffee shop terbesar ya bukan terbesar ya besar itulah besar rame banyak yang udah nongkrong terus saya coba manum disitu itu Hai espresso gosong nih stella ternyata espresso gosong nih japan bayi ingin yang rosteng mie dan yang paling saya bikin hirang lagi itu disitu tuh ada buahnya anak muda-anak muda yang ngopi yang yang sama dengan saya Cappuccino wau Cappuccino waukapi latih pokoknya sepenting ada basic espresso nya ada basis kopinya tetep ada kok yura komplain goski latih dosa wah apa dorang mudeng asal kopi senpenak memiliki tuh tuh rasanya karu-karu banget bosong-song weh ngelanges ini di depan ada ikonik pina hostil dari tahun jaman tahun piroli tahun 90-an kayaknya udah ada itu yang udah kenal itu sampai sekarang tetap terus eksis Oke dan di kiri jalan ada koja ini restoran favorit saya ini kuno kuni ini salah satu favorit restoran favorit saya ini lidah jawa guys lidahnya bukan lidah-lidah karena muda zaman sekarang Korea dan Western saya lidah-lidah jawa jadi cocoknya makanan-makanan tradisional guys nah ini karena jalanin ikiri jalanin kuno kuning bagi anda pecinta barang-barang antik karang-barang kuno wes disini ada motor-motor kuno vespa kuno harley kuno pinter kuno radio kuno pokoknya serba kuno dan rasa-masa aneh juas pokoknya mantep menjauh ini lewat masakannya bukan masakan-masakan tradisional Jawa bukan ya tapi lebih masakan Lusantara gitu Indonesia gitu Indonesian food tapi mantep rasanya enak nah kita sudah sampai di Taman Diponegoro kita akan akhiri video kita disini matur semuanya sangat sedang nonton video ini terima kasih sudah selalu menjadi bagian dari channel motopuku semoga selalu barokah makmur banyak rezeki dilimpahkan kesehatan kemakmuran dan lain-lain sebagainya lah Oke sekali lagi matur semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm